Intro Berjarak 2 jam dari rantai Pau, Toraja Utara, Sungai Maiting jadi spot favorit untuk olahraga yang satu ini. Dari titik awal trekking sampai lokasi rafting, saya melewati sawah dan perbukitan yang cukup terjal dan bicin. Makanya, mesti pakai alas kaki yang sesuai dengan medan seperti ini ya. Ini dia nih yang gue bilang nih, di setelah perjalanan, disugui dengan pemanangan yang indah. Wah ada air terjun ya tuh? Iya, ini air terjun. Besar juga ya? Iya, namanya air terjun Padaka. Padaka? Iya. Nanti kita lewat situ dulu? Iya, kita pass rafting lewat sini. Katanya sih jaraknya cuma setengah jam, tapi kayaknya lebih deh. Waduh. Suara sungai udah mulai terdengar, tapi perjalanan masih cukup jauh. Semangat terus. Sampai sudah di tepi sungai Maiting. Perjalanan 30 menit. Akhirnya sampai di titik start untuk rafting. Wah, gimana nih Pak? Mantap. Mantap nih ya. Oke. Oke. Safety first. Kalian dipakai. Kelampung juga udah terpakai dengan pencang juga. Teman-teman ya. Teman-teman semuanya udah siap semua. Siap. Berangkat ini Pak ya. Di awal kondisi air masih cukup tenang nih. Hanya ada beberapa jeram yang sesekali bikin perahu karet bergoyang. Nah ini nih air terjun yang tadi gue liat di atas. Namanya apa? Pandak. Pandaka. 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 Iya. Iya. Pandaka. Kalau ini dari bawah sih lebih keren lagi memang. Kalau dari atas sih, kelihatannya kecil. Tidak tahu kalau dari bawah. Oke. Gue harus. Ini dia nih keistimewaan sungai Maiting. Jalur raftingnya melewati banyak banget air terjun. Jalur raftingnya cukup banyak terus juga mungkin semalam habis hujan jadi derasnya ini lumayan kenceng gitu. Jadi, tradisi berasa sih awalan aja udah berasa banget kenceng. Jalur raftingnya cukup banyak. Di sepanjang aliran sungai, saya juga bisa melihat dini-nining tebing yang berdiri megah di kanan dan kiri. Mantap. Ternyata memang Maiting ini luar biasa juram-juramnya. Di awalan aja udah cukup banyak juram-juramnya dan terus banget. Sekarang dikasih istirahat dulu. Tenang dulu. Kita simpat tenaga juga. Karena masih jauh sekali. 12 kilometer nih. Pintas kabupaten. Dari Rantipal ke Maleko ya. Makale. Makale. Maleko. Makale di Tanah Toraja. Oke. Jeram yang menjadi inti rintangan juga cukup banyak. Ada sekitar 10 titik dengan jeram yang cukup menantang. Tapi masih aman kok buat pemula. Karena levelnya berkisar 2 hingga 3. Sampai jumpa. Sekarang kita bisa bermandu-mandu di atas turun ini. Sekali berusaha melapas turun. Habis itu menggubungan tenaga lagi untuk menghancurkan kecelanaan. Masih pulang-masih 3 jam lagi? Ya. Lanjut 3 jam lagi? Masih disini. Waduh. Mantap. Air terjun piongan ini punya beberapa undakan. Cukup susah dan licin untuk mencapai bagian atas. Jadi saya cukup main-main di bawah saja ya. Cukup susah dan licin untuk mencapai bagian atas. Selain banyaknya tebing dan air terjun, aneka fauna liar juga masih banyak disini. Ayo angkat, 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 angkat! Selesai sudah perjalanan, kurang lebih memang 3-4 jam sampai di titik finish di sungai Maiting ini. Wah luar biasa, tenaganya mungkin yang dikeluarkan juga. Mantap, tapi terbayar sudah dengan pemandangannya sangat indah.